Sikumbang merah penghisap kembang jilid 48 asmaraman SKH Oping HOO Cia Kui Hong, biar aku yang menyambutnya sendiri Engkau dan para rekanmu yang lain bersiap-siap saja turun tangan kalau sudah ku beri tanda Setelah berkata demikian, Han Lo Jin lalu keluar sedangkan Kiliong cepat memberi tau kepada Ji San Bi dan Teng Cun Seagar mereka bertiga siap membantu pimpinan mereka kalau dikehendaki Bayangan itu berlari cepat dan gerakannya cekatan dan ringan sekali Ia mendaki lembah bukit menuju ke puncak di mana terdapat kompleks bangunan markas Ho Hong Pang Ketika tiba di pintu gerbang pertama, ia merasa hetan karena tidak nampak seorang penjaga pun di situ Ia mendorong pintu gerbang yang tertutup dan begitu pintu terbuka, terdengar suara berdesingan Ia cepat melompat tinggi ke atas untuk menghindarkan diri dari sambaran anak-anak panah yang luncur dari kanan-kiri pintu gerbang Ia memang sudah berhati-hati terhadap perangkap, maka ia mampu menghindarkan diri dengan loncatan tinggi Ketika ia melayang turun ke depan, begitu kakinya menyentuh tanah, tiga orang dari kanan dan tiga orang dari kiri menyambutnya dengan serangan tombak panjang Kui Hang menggerakkan kedua tangannya, nampak sinar berkelebat ketika sepasang pedannya menangkis ke kanan-kiri Terdengar suaranya ring, enam batang tombak itu patah-patah disusul peki kesakitan dan dua di antara enam orang penyerang itu roboh terjengkang dengan pundak berdarah Mereka bergulingan ke belakang dan menghilang di balik semak melukar Kui Hang berdiri tegak sepasang pedang di tangan, siap menghadapi pengeroyokan Akan tetapi, tidak ada gerakan apapun nampak, dan terdengar suitan-suitan memanjang saling sahut di sekitar tempat itu Karena tidak ada serangan lagi, Kui Hang melanjutkan langkahnya, melalui jalan mendaki dari pintu gerbang pertama itu, menuju ke pintu gerbang kedua Akan tetapi, di sini pun tidak terdapat penjaga, dan tidak ada pula serangan lain Keadaan sunyi saja Ia tidak tahu bahwa suitan-suitan panjang tadi merupakan isarat kepada para anggauta hohonpang untuk tidak bergerak dan membiarkan gadis itu naik terus tanpa diganggu Bahkan perangkap-perangkap dimatikan dan tidak mengganggu perjalanan Kui Hang Setelah Mi lampaui tiga lapis pintu gerbang, akhirnya Kui Hang tiba di depan bangunan yang menampak sunyi saja itu Sunyi dan megah, juga menyeramkan Ia berdiri dengan tegak, menyimpan kembali sepasang pedangnya, lalu ia berteriak dengan suara melengking nyaring Ketua hohonpang, kalau engkau bukan seorang pengecut, keluarlah aku ingin bertemu Ia tidak perlu mengulang teriakannya Karena sebelum gaung suaranya padam, daun pintu bangunan itu terbuka dari dalam Kemudian nampak sedikitnya 20 orang laki-laki yang berpakaian seragam putih-putih dengan ikat pinggang biru dan sepatu kulit hitam mengkilap, dengan topi merah, berbaris rapi di kanan-kiri jalan keluar depan pintu Mereka itu memiliki pedang yang tergantung diinggang dan sikap mereka gagah perkasa, seperti sepasukan pendekar Kemudian, barisan itu berdiri tegak dengan sikap menghormat, dan munculah orang yang dinanti-nanti Kui Hang Seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih, nampak tampan dan gagah dengan kumis dan jenggot terpelihara rapi Dan di kanan-kiri dan belakang pria ini berbaris belasan orang wanita muda yang cantik-cantik dan yang berpakaian seragam pula Cantik akan tetapi gagah, dengan pedang di punggung masing-masing sikap mereka seperti pendekar-pendekar wanita sejati Melihat pria setengah tua itu, berkerut sepasang alis Kujong Tentu saja ia segera mengenal Hong Lo Jin Dan karena ia tahu bahwa Hong Lo Jin dan Tang Bun An adalah satu orang juga Entah yang mana yang merupakan muka aslinya, Tang Bun An atau Hong Lo Jin, ia tidak tahu Akan tetapi ia yakin bahwa Tang Bun An, Hong Lo Jin, dan Ang Hong Chu Hanyalah satu orang yang kini menjadi ketua Hong Hong Pang Biarpun perasaan hatinya tegang, Hong Lo Jin tersenyum-senyum ketika dia melangkah menghampiri Kui Hong Sedangkan pasukan pria dan wanita yang mengawalnya kini berbaris rapi di kanan-kiri, tidak ikut mendekat Aih, kiranya Chia Pang Chu, ketua Chia Selamat datang, Pang Chu, dan kami ingin sekali mengetahui apakah kedatangan Pang Chu ini sebagai ketua Chien Ling Pai Ataukah sebagai pribadi dia memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada Perkenalkan, kami adalah Pang Chu dari Hong Hong Pang, juga Beng Chu dari dunia Kang O Kui Hong tersenyum pula, senyum mengejek Halo Jin, tidak perlu kita membawa-bawa nama perkumpulan Aku datang sebagai Chia Kui Hong, dan kita sama tahu siapa engkau sebenarnya Ini urusan pribadi antara aku dan engkau Aku datang untuk menantangmu bertanding sampai seorang di antara kita menggeletak tak berbernyawa CK, CK, CK Han Lo Jin Mengeluarkan suara dengan lidahnya sambil menggeleng kepalanya Chia Kui Hong, kenapa engkau bersikap seperti ini? Ingat, seorang pendekar memegang tegur janjinya Lebih menghargai janji daripada nyawa wajah gadis perkasa itu berubah merah dan matanya mengeluarkan sinar mencorong Aku tidak pernah melanggar janjiku, keparat Sampai detik ini aku tidak pernah melanggarnya Justru karena janji itulah aku datang menantangmu Aku ingin mencairkan dan membatalkan janji itu Engkau boleh mengeroyoku, membunuhku Lebih baik mati daripada membiarkan iblis macam engkau berkeliaran tanpa dapat menantangmu karena terikat janji Nah, aku datang untuk mematahkan ikatan janji itu Majulah tentang Kui Hong dengan sikap tabah dan tenang Hahaha, engkau tidak tahu malu, Kui Hong Dulu ketika berjanji, engkau berada dalam keadaan tertawan dan tidak berdaya Dan engkau berjanji bahwa kalau engkau ku bebaskan, engkau tidak akan memusuhiku Sekarang, setelah engkau ku bebaskan, engkau datang menantangku Bukankah itu berarti engkau melanggar janji bagi gadis lain? Diserang dengan ucapan ini tentu akan menjadi bingung Akan tetapi, Kui Hong adalah seorang gadis yang cerdik sekali Hal ini pun sudah ia pikirkan sebelumnya Maka mendengar ucapan itu, ia tidak menjadi bingung, bahkan tersenyum mengejek Hem, Ang Hang Chu, bercerminlah engkau Lupakah engkau bagaimana kaya engkau menangkapku dahulu itu? Bukan seperti seorang gagah, melainkan sebagai seorang pengecut yang curang Engkau menawanku karena menggunakan perangkap Engkau lah yang sepatutnya merasa malu, pengecut Dan sejak berjanji, aku tidak pernah melanggarnya Kalau aku melanggar, tentu aku sudah datang kembali membawa kawan Dan tentu engkau kini telah mampus Akan tetapi aku datang seorang diri saja Menghadapi engkau yang kini dibantu oleh banyak sekali anak buahmu Engkau boleh mengeroyoku, menangkapku, menyiksa dan membunuhku Bagiku, hanya ada dua pilihan Membatalkan janji dan membunuhmu Atau terbunuh oleh Muhon Lojin mengerutkan alisnya Tahulah dia bahwa menggerta atau membujuk gadis ini tidak akan berhasil Kalau dulu dia membiarkan gadis ini bebas adalah Karena dia merasa ngeri menghadapi Akibatnya kalau dia membunuh Chia Kui Hong, ketua Chin Ling Pai Ngeri menghadapi pembalasan dari Chin Ling Pai Dan terutama sekali dari kakek gadis itu, pendekar sadis dan istrinya dari Pulau Tratai Merah Akan tetapi kini tidak, ada pilihan lain baginya Dan dia pun kini berbesar hati karena dia kini memiliki banyak pembantu yang pandai Kalau Chin Ling Pai datang menyerbu, dia pun memiliki hohon pang untuk melawannya Kalau pendekar sadis dan istrinya datang menyerang, dia dan para pembantu utamanya pasti akan mampu menandingi mereka Chia Kui Hong, sekali ini kalau aku menawanmu, aku takkan melepaskanmu kembali katanya Dan dalam suaranya terkandung gairah yang membuat hati Kui Hong merasa ngeri Ia pun sudah siap siaga mengadu nyawa Bagi gadis ini, hidup pun tak ada artinya dan ia akan selalu merasa menyesal kepada diri sendiri Ia telah mengikat perjanjian dengan seorang manusia iblis yang harusnya ia tentang mati-matian Dengan perjanjian itu, ia merasa seolah-olah menjadi pelindung dan pembantu Ang Hang Chu Hal ini selalu menggerogoti perasaannya, menumbuhkan penyesalannya Ia telah berjanji hanya karena ingin bebas dari ancaman perkosaan maut Melihat Ang Hang Chu bertindak sesuka hatinya, melaksanakan segala macam kejahatan Dan ia mengetahuinya akan tetapi tidak dapat turun tangan mencegah atau menentangnya Sungguh merupakan siksaan yang tak dapat ia pertahankan lebih pertama Itulah sebabnya maka ia memaksa diri untuk mencari Ang Hang Chu Dan membatalkan semua perjanjian itu dengan membiarkan dirinya ditangkap kembali Ia tahu bahwa sekali ini ia maju menentang Ang Hang Chu hanya untuk roboh binasa atau tertawan Ia datang seorang diri, menghadapi Ang Hang Chu dan banyak anak buahnya yang tergabung di dalam hohampang Sama dengan bunuh diri, akan tetapi ia tidak peduli Lebih baik mati sebagai pendekar daripada hidup terpaksa harus menjadi pelindung seorang iblis macam Ang Hang Chu Demikian tekat hatinya Ia mencabut sepasang pedangnya dan bersiap-siap Apa yang disangkanya memang benar terjadi Ang Hang Chu yang merasa jerih menghadapi gadis itu seorang diri Karena pernah dah melawannya akan tetapi dia yang terdesak hebat Segera memberi isarat dengan tepuk tangan dan munculah Ji San Bi, Tang Chun Sek, dan Sim Ki Leong Akan tetapi, mereka telah mengenakan kedok tipis sehingga Kui Hang tidak mengenal mereka Mereka bertiga tentu saja mengenal Kui Hang, mengenal dengan baik sekali Bahkan dua orang muda itu, Chun Sek dan Ki Leong, pernah jatuh cinta kepada gadis ini Tangkap ia hidup-hidup hanya itulah perintah Ang Hang Chu Namun tiga orang itu sudah maklum apa yang dikehendaki pemimpin mereka Hanya ada satu hal mengapa ketua mereka menghendaki gadis itu ditangkap hidup-hidup Yaitu bahwa Pang Chu itu membutuhkan Chia Kui Hang hidup untuk dimanfaatkan Entah untuk mengurangi kehasan dan kerakusannya akan gadis-gadis cantik Atau untuk kepentingan lain Perintah ini tidak berat bagi Chun Sek dan Ki Leong Karena bagaimanapun juga, dua orang muda yang pernah mencinta Kui Hang juga merasa sayang kalau gadis itu terbunuh Namun, tidak demikian dengan Ji San Bi Wanita ini amat membenci Kui Hang Dalam pertemuan terakhir di antara mereka Ketika Ji San Bi membantu pemberontakan yang dipimpin Leng Ai Giam Lo dan Kui Hang membantu pemerintah dengan para pendekar Ia pernah bertanding melawan Kui Hang dan akibatnya, ia terlempar masuk ke dalam jurang Nyarislah tewas di tangan gadis Chin Ling Pai itu Dan kini, Mei lihat Kui Hang hanya seorang diri Sedangkan ia bersama rekan-rekan di bawah pimpinan Hon Lo Jin melarang gadis itu dibunuh Hanya disuruh menangkap hidup-hidup Bagaimanapun juga, Ji San Bi tidak berani melanggar perintah pemimpinnya Dan bersama Chun Sek dan Ki Leong Ia pun sudah mengetung Kui Hang yang berdiri dengan sikap tenang dan waspada Sepasang pedang Hokmo Siang Kiam Sepasang pedang penakluk iblis Siap di kedua tangannya Melihat Kui Hang memegang sepasang pedang yang dikenalnya sebagai Hokmo Siang Kiam milik subonya Yaitu Nenek Lem Sin Toan Kim Hang Istri pendekar sadis Diam Diam Kilong Bergidi Dia tahu akan keampuhan sepasang pedang itu dan dia merasa menyesal mengapa dia kehilangan Gin Hawe Akyam Kalau ada Gin Hawe Akyam di tangannya, tentu dia akan mampu menandingi sepasang pedang ampuh di tangan Kui Hang Akan tetapi, pedang Gin Hawe Akyam telah dirampas oleh Hei Hei Dan kini ia hanya memiliki sebatang pedang yang biarpun merupakan pedang pilihan dari baja yang baik Namun dia khawatir pedangnya itu akan rusak begitu bertemu dengan Hokmo Siang Kiam Dia mencabut pedangnya dan mengepung Demikian pula dengan Teang Chun Se Pemuda ini mengenal benar kelihayan Chia Kui Hang Dan dia pun diam-diam gentar dan merasa menyesal mengapa dia kehilangan Hang Chu Kiam yang juga terampas oleh Hei Hei Akan tetapi karena di situ terdapat SJM Kililong dan Ji San Bi Bahkan Hon Lo Jin juga kini ikut mengepung Dia merasa yakin mereka akan dapat menundukan Kui Hang dan dia pun sudah mencabut pedangnya Sebatang pedang yang cukup baik walaupun tak dapat disamakan dengan pedang pusaka Hang Chu Kiam yang sudah terlepas dari tangannya Tok Sim Mo Lee Ji San Bi juga sudah mencabut senjata Yaitu sepasang pedang pula Dan kini ia mengepung sambil melintangkan sepasang pedang di atas kepala Hang Lo Jin sendiri juga maju Akan tetapi dia tidak memegang senjata apapun Kau lihat, Kui Hang Engkau telah kami kepung dan tidak mungkin dapat lolos Apakah tidak lebih baik engkau menyerah saja Kita berdamai dan engkau membantu perjuangan kami membela negara dan bangsa Yang sudi bersekutu denganmu hanyalah golongan sesat Orang-orang yang jahat dan selayaknya dibasmi habis bentak Kui Hang Dan tiba-tiba saja ia membalik ke kiri Pedang kanannya menusuk ke arah dada Chun Se Gerakannya cepat bukan main dan pedangnya mengeluarkan sinar dan bunyi mendesing Chun Se menangkis dengan pedangnya dari samping Tidak berani mengadu langsung karena takut pedangnya akan patah Teranggut tanda seru nampak bunga api berpijar dan diam-diam Kui Hang terkejut sekali Tak disangkanya bahwa pembantu Ang Hang Chu ini Yang berwajah tampan dan bertubuh tinggi besar Demikian kuat tenaganya sehingga tangannya tergetar Ia memutar pedang dan kini pedangnya yang kiri membabat ke arah kedua kaki lawan tinggi besar itu Dan Chun Se mengelak dengan loncatan yang membuat Kui Hang hampir mengeluarkan seruan kaget Gerakan kaki itu mempunyai dasar ilmu Tait Kek Sin Kun dari Chin Ling Pai Ia terkejut dan heran, akan tetapi masih belum yakin benar Dan selagi dia hendak mendesak agar lawan tinggi besar itu mengeluarkan ilmu silatnya Terpaksa ia harus membalik dan memutar sepasang pedangnya untuk melindungi tubuh Karena pada saat itu, wanita yang memegang sepasang pedang telah menyerangnya Disusul pengeroyok ketiga, seorang pemuda yang tampan dan memiliki gerakan kuat pula Dan kembali ia terkejut ketika ia memutar siang kiam melindungi tubuhnya Karena ia seperti pernah melihat gerakan siang kiam seperti yang dimainkan wanita itu Ketika ia membalas dengan tiba-tiba ke arah laki-laki ketiga yang mengeroyoknya Dengan sambaran pedang kanannya Ia pun hampir berteriak saking kagetnya melihat dasar gerakan kaki pemuda itu Jelas dia melihat dasar gerakan kaki ilmu silat Lote Sien Kun Yang hanya dimiliki oleh kakek dan neneknya di Pulau Teratai Merah Dan jantungnya berdebar ketika ia memperhatikan bentuk tubuh mereka Biarpun wajah mereka itu berbeda Namun bentuk tubuh mereka, gerakan silat mereka Menunjukkan bahwa ia dikeroyok oleh si tinggi besar Teng Chun Sek Pemuda tampan si Mekil Yong Dan wanita bersenjata siang kiam jisan bi Teak salah lagi Namun, Kui Hang menahan perasaannya dan hanya memusatkan perhatiannya kepada penjagaan diri Ia membelah diri mati-matian dan memutar sepasang pedangnya Sehingga tubuhnya seperti dilindungi perisai yang kokoh kuat Sambaran senjata ketiga orang pengeroyoknya itu seperti menghadapi sinar perisai yang amat kuat dan semua serangan itu membalik Bahkan Hon Lojin yang amat liai, yang sejak tadi ikut mengepung dan mencari kesempatan untuk turun tangan Tidak pernah berhasil karena sama sekali tidak ada lubang yang dapat dimasuki serangannya Hon Lojin memandang kagum sekali, akan tetapi juga khawatir Sampai puluhan jurus, tiga orang pembantu utamanya belum juga dapat membekuk Kui Hang Dia tahu bahwa kalau dia tidak mengeluarkan perintah agar gadis itu ditangkap hidup-hidup Kalau tiga orang pembantunya berniat membunuhnya maka tentu perkelahian tidak akan berlangsung selama itu Dengan dikeroyok tiga orang yang tingkat kepandainya hanya sedikit di bawah tingkatnya, Kui Hang Tentu sudah roboh Akan tetapi justru karena mereka bertiga menjaga agar jangan melukai apalagi membunuh lawan Dan senjata mereka hanya dipergunakan untuk menjaga diri dan untuk berusaha meruntuhkan sepasang pedang Kui Hang Maka pertandingan menjadi berlarut-larut dan memakan waktu lama Mungkin hanya kalau Kui Hang sudah kehabisan tenaga sajalah mereka itu akan berhasil Dan untuk menanti sampai Kui Hang kehabisan tenaga tidaklah mudah karena ia seorang gadis yang sehat, terlatih baik dan tangguh Kui Hang juga bukan seorang gadis bodoh Ia maklum bahwa para pengeroyoknya amat taat kepada perintah Hang Lo Jin Dan mereka berusaha untuk membuat ia kehabisan tenaga dan nafas agar dapat ditawan hidup-hidup Dan ia akan menderita penghinaan yang lebih mengerikan daripada maut kalau sampai tertawan hidup-hidup Oleh karena itu, ia pun dengan nekat hendak mengadu nyawa dan kini mulailah ia membalas serangan lawan dengan serangan-serangan dasyat Dengan demikian ia membiarkan dirinya terbuka sehingga mungkin saja ia akan terkena serangan senjata para pengeroyoknya sehingga terluka atau mungkin tewas Ketika ia menyerang dengan dasyat, makin yakin hatinya bahwa pemuda tinggi besar itu adalah Teng Cunsek Dan pemuda tampan itu adalah Sim Kiliong Serangan-serangannya yang dasyat membuat mereka tidak dapat menyembunyikan gerakan dasar yang asli dari ilmu silat mereka Dan dalam desakannya yang nekat, ia berhasil menemdang Pak Haji Sandi sehingga wanita itu terpelanting Akan tetapi, karena kini ia membuka diri dengan serangan-serangannya itu sehingga pertahanan dirinya tidak serapat Tadi, Han Lo Jin memperoleh kesempatan Pada saat yang baik sekali, selagi sepasang pedang Kui Hang menempel kepada senjata di tangan Cunsek dan Kiliong Sebelum gadis itu mampu melepaskan sepasang pedangnya dari tempelan senjata lawan Han Lo Jin menerjang ke depan dan tangannya berhasil menotok punggung Kui Hang Gadis ini mengeluh lirih dan terguling pingsan Hanya sebentar saja Kui Hang tak sadarkan diri Ketika ia siuman, ternyata tubuhnya lemas tak dapat digerakkan karena jalan darahnya tertotok Dan ia dipondong oleh penuda tinggi besar yang berjalan bersarna Han Lo Jin menuju ke lorong bawah tanah Ia berpura-pura pingsan setelah tahu bahwa dirinya tertotok dan tidak berdaya Karena kalau ia sadar, tentu hanya akan mendengar penghinaan Han Lo Jin saja Setelah tiba di depan sebuah pintu besi yang tertutup Ia mendengar pemuda tinggi besar itu bicara dan begitu pemuda itu membuka mulut Tidak ada keraguan lagi dalam hatinya bahwa pemuda itu adalah Teng Cun Se Wajahnya boleh berubah, akan tetapi suaranya dan bentuk badannya Dan dasar-dasar ilmu silat Cien Ling Pai tadi Akan tetapi ada yang amat mengherankan hatinya ketika ia mengikuti percakapan singkat mereka di depan pintu Beng Cu, ku harap Beng Cu suka memberikan gadis ini kepada aku Ia gadis yang ku cinta dan aku, aku ingin memperisterinya Hem, berbahaya sekali ia, Teng Cun Se Yang satu ini tidak boleh, aku sendiri yang akan menundukannya agar tidak membahayakan kita Tapi, tapi, hanya sekali ini saja aku menelohon Aku adalah putramu, aku minta agar dijodohkan dengan Kui Hong, cukup Masukan darah ini ke dalam Hon Lo Jin membentak dan Cun Se nampak ketakutan Baik, ayah, eh, Beng Cu Baik pintu terbuka secara otomatis dan dengan metel terbuka sedikit Kui Hong melihat seorang gadis yang cantik berdiri dengan sikap lalisah akan tetapi juga marah Gadis itu berdiri di dekat sebuah pembaringan besar dan ketika Cun Se merebahkan tubuhnya di atas pembaringan itu Si gadis membentak dengan suara kasar sambil menudingkan telunjuknya kepada Hon Lo Jin Mana kakakku? Dan siapa pula gadis ini Ho Hon Pang Cu Kalau engkau tidak segera membebaskan aku, kakakku pasti akan menghancurkan kamu dan perkumpulanmu Sebaliknya, kalau engkau membebaskan aku, aku akan bicara dengan kakakku Mungkin dia mau membantu perkumpulanmu Asal saja perkumpulanmu memang perkumpulan orang-orang gagah yang baik Hon Lo Jin tersenyum Tenanglah, Mayang Kakakmu tentu akan bicara denganku Dia belum datang, dan sementara itu, biarlah nona ini menemanimu di sini Kalau engkau dapat membujuknya agar ia suka membantu kami alangkah baiknya Dan aku tentu akan berterima kasih sekali sebelum Mayang menjawab Pintu besi tertutup dan Hon Lo Jin bersama Teng Cun Se sudah keluar dari kamar itu Setelah yakin bahwa ia hanya berdua saja dengan gadis yang ia mendengar namanya disebut Mayang itu Kui Hang membuka matanya, lalu bangkit duduk Melihat ini, Mayang segera menghampiri dan mereka duduk di atas pembaringan yang lebar itu Saling pandang dan saling mengagumi kecantikan masing-masing Enci, engkau siapakah dan bagaimana engkau dapat tertawan oleh mereka Mayang bertanya ketika melihat pandang mata penuh curiga dari gadis cantik itu Engkau sudah tahu bahwa aku tawanan Akan tetapi aku belum tahu siapa engkau dan mengapa pula di sini Kata Kui Hang yang masih menaruh curiga Biarpun tadi ia mendengar betapa gadis Tibet ini mengancam Hon Lo Jin Bahwa kakaknya akan menghancurkan Hon Lo Jin dan perkumpulannya Akan tetapi ia tidak tahu siapa gadis ini Mayang tersenyum, maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang gadis yang galak dan penuh prasangka Namaku Mayang, Enci, jangan engkau khawatir Aku masih menanti munculnya kakakku Dan kalau dia muncul, pasti dia akan dapat menghancurkan Hon Pang dan membebaskan kita Hem, siapa kakakmu itu kakakku bernama Hei 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 kolihai sekali dan dia pasti akan datang dan Mayang menghentikan ucapannya karena melihat betapa wajah gadis di depannya itu berubah Seperti orang terkejut dan memandang kepadanya dengan mata mencorong Dia teang hei maksudmu benar, Enci kau bohong Dia tidak mempunyai adik perempuan Kecuali kalau engkau juga si teng Berarti engkau juga putri Ang Hang Chu Kini Mayang berbalik terkejut sekali mendengar bahwa gadis ini sudah tahu bahwa ia dan kakaknya adalah anak-anak Ang Hang Chu Enci, engkau mengenal ini ia menarik keluar mainan dari balik bajunya Yaitu mainan berbentuk seekor kumbang merah Ang Hang Chu Jadi kau, kau putrinya benar, aku putri Ang Hang Chu Seperti juga Hei Koko Putra Ang Hang Chu Agaknya engkau sudah mengetahui, bagus sekali dan tiba-tiba saja Secepat kilat, tangan Kui Hang bergerak dan ia telah rendem notok jalan darah di pundak kiri dan Mayang terkulai lemas Kaki tangannya menjadi lumpuh Tentu saja Mayang terkejut dan marah sekali Ia diserang dalam keadaan sama sekali tidak menyangkanya Dan mereka duduk berdekatan Maka ia tidak sempat mengelak Apalagi gerakan tangan Kui Hang memang cepat seperti kilat menyambar Hanya kaki tangannya saja dan tunggungnya yang lumpuh Akan tetapi Mayang masih dapat menggerakkan anggauta tubuh yang lain Ia memandang kepada Kui Hang dengan mece bersinar penuh kemarahan Hei, kenapa kau lakukan ini bentaknya marah? Kui Hang tersenyum mengejek Engkau putri Ang Hongcu Engkau satu-satunya orang yang dapat membebaskan aku dari sini Engkau ku jadikan Sandra agar aku dibebaskan Kalau mereka tidak mau membebaskan aku Engkau ku bunuh Mayang juga seorang gadis yang keras hati dan tidak takut mati Ia mendengus marah Huh, aku tidak mengenal siapa engkau Akan tetapi yang sudah jelas bagiku Engkau ini seorang pengecut yang tolol Kalau saja ia tidak dalam tahanan Tentu Kui Hang menampar mulut yang berani memakinya pengecut dan tolol seperti itu Ia menahan kemarahannya Jelaskan kenapa engkau mengatakan aku pengecut dan tolol Kalau tidak ada alasannya yang kuat Akanku tampar mulutmu yang lancang itu lebih daripada pengecut dan tolol Engkau mungkin sudah gilama yang berteriak Tidak kalah galaknya dan walaupun ia rebah telentang tanpa mampu menggerakkan tubuhnya Namun ia membelalakan matanya yang sipit Hidungnya kembang kempis dan mulutnya cemberut penuh kemarahan Masih perlu penjelasan lagi? Engkau pengecut karena engkau menyerang dan menotoku secara curang Tanpa memberitahu bahwa engkau akan menyerangku Tidak curang dan pengecut kah itu? Kalau memang gagah, kenapa cedak terang-terangan saja menantang? Kau kira aku takut kepadamu Dan tentang tolol, engkau memang bodoh dan tolol bukan main Kau bilang hendak menjadikan aku sebagai sandra agar engkau dibebaskan Apakah engkau ingin melawak di atas panggung? Aku sendiri menjadi tawanan di sini Bagaimana mungkin pangcu dari hohon pang mau membebaskan engkau karena engkau menawan aku? Tawanan menyandara tawanan Apakah ini tidak gila namanya belum pernah selama hidupnya kuihang dimaki-maki orang seperti itu Dimaki pengecut, curang, tolol, bodoh, bahkan gila Akan tetapi kemarahannya masih kalah oleh keheranannya mendengar semua ucapan itu Iakah yang gila, ataukah gadis ini yang sudah menjadi gila? Gadis ini bicara tentang menjadi tawanan hohon pangcu Padahal, hohon pangcu itu bukan lain adalah hohon lojin alias tengbunan alias sang hangcu alias sayah kandungnya sendiri Hem, bocah bermulut lancang Sesungguhnya engkau lah yang tolol dan gila Engkau ini tidak tahu apakah pura-pura tidak tahu Coba jawab, siapakah yang menawan engkau siapakah lagi kalau bukan dia yang juga menawanmu tadi Yang menawanku adalah pangcu dari hohon pang Dan engkau tidak tahu siapa dia dia adalah ketua hohon pang dan bengcu Bodoh Dia itu hohon lojin siapa hohon lojin? Ahaha, kini mengertilah kuihang Gadis tolol ini belum tahu bahwa ia telah menjadi tawanan ayah kandungnya sendiri Tapi hon lojin adalah tengbunan Tengbunan Siapa pula penawanmu itu adalah hohon pangcu Juga hon lojin alias tengbunan alias sang hangcu pula Ah sepasang metu itu terbelalak Dia, dia Ang hangcu Aku tidak percaya itulah ketelolanmu Ketua hohon pang itu adalah hang hangcu dan hal ini aku tahu benar Tapi, tapi, kalau benar dia ang hangcu Berarti dia itu ayah kandungku Akan tetapi kenapa dia, dia menawanku Pantas saja dia mengenal nama ibu dan subuhku Ah, akan tetapi mungkinkah itu Kenapa dia menawanku dan sikapnya seperti itu Ia teringat akan sikap cabul ketua hohon pang itu Apakah engkau belum pernah melihat ayahmu sejak lahir Belum pernah aku melihatnya Dan kakakmu itu Hei hei, apakah dia pernah bercerita tentang jahatnya ang hangcu Hanya sedikit Ah, enci yang baik Ceritakan kepada ku bagaimana sesungguhnya semua itu Tentang hon lojin, tentang tengbunan, tentang ang hangcu Aku sungguh bingung sekali Aku datang ke sini bersama kakaku Menyelidiki perwira si teng Dan aku dipancing ke sini Dikeroyok dan ditangkap Katanya untuk memancing agar kakakku datang pula ke sini Tidak taunya engkau yang muncul Apa artinya semua ini, enci? Katakanlah Engkau tidak ragu lagi dan percaya kepadaku Bukan kedua matemah yang menjadi basah Karena ia merasa tegang dan penasaran sekali Mendengar bahwa laki-laki setengah tua yang cabul dan menawannya itu adalah Ayah kandungnya sendiri Biarpun masih muda Kui Hang sudah berpengalaman dan ia pun dapat membedakan sikap orang yang berbohong atau tidak Ia tahu bahwa Mai yang tidak berbohong dan ia percaya kepada gadis Tibet itu yang ia tahu Tentu putri seorang wanita Tibet yang menjadi korban keganasan ang hangcu pula Seperti ibu he he Maka, tanpa ragu-ragu lagi ia pun membebaskan totokannya dan Mai yang dapat menggerakkan kaki tangannya Gadis Tibet itu bangkit duduk, menguruturut kaki tangannya sambil memandang kepada Kui Hang Enci, engkau mengenal kakakku Tang He Tentu saja aku mengenalnya Enci, siapakah namamu? Dan bagaimana engkau sampai tertawan oleh mereka? Dan ceritakanlah tentang semua ini nanti dulu, Mai yang Namamu Mai yang, bukan? Nah, adik Mai yang, sebelum aku bercerita Lebih baik engkau lebih dulu menceritakan pengalamanmu bersama hei hei Agar aku dapat mengerti duduknya perkara dan dapat menentukan langkah selanjutnya Kita berada dalam kekuasaan persekutuan yang amat berbahaya dan kuat, adik Mai yang Nah, kau ceritakan semuanya Juga hal yang mengherankan bahwa engkau tidak tahu akan kenyataan bahwa ketua Ho Han Pang adalah Hon Lo Jin atau Teng Bun An atau Wang Hong Chu Yaitu ayah kandungmu sendiri rasa kaku pada kaki tangan Mai yang sudah lenyap setelah ia mengurutnya Dan kini mereka duduk di tepi pembaringan, saling berhadapan Baiklah, Enci Memang sudah sepatutnya kalau engkau curiga dan berhati-hati dan maafkan semua kelancanganku tadi Aku bertemu dengan kakakku Teng Hei ketika dia berada di Tibet bersama pendekar Pek Han Siong Kenalkah engkau kepada pendekar itu Kui Hang mengangguk? Ia mengenal Pek Han Siong dan ada persamaan antara hei hei dan Han Siong Keduanya memiliki ilmu kepandayan tinggi, bahkan keduanya juga memiliki ilmu sihir yang hebat Lanjutkan ceritamu, katanya Setelah kami saling berjumpa, secara kebetulan kami saling melihat mainan yang tergantung di leher kami dan tahulah kami bahwa kami adalah kakak beradik Ayah kami adalah Ang Hang Chu, Mai yang tidak mau menceritakan bahwa ia telah dinikahkan dengan Hei Hei Karena hal itu merupakan rahasia pribadinya, merupakan hal yang dapat mendatangkan Aib Menikah dengan kakak sendiri Dan ibumu ibuku bernama Souli, seorang wanita Tibet yang pernah tergila-gila kepada pria yang oleh ibu disebut Teng Tai Hiap Akan tetapi ketika ibuku mengandung, Teng Tai Hiap itu meninggalkannya dan tidak pernah kembali, hanya meninggalkan benda ini kepada ibu Hem, memang itulah sifat khas Ang Hang Chu, kata Kui Hong, gemas Setelah mendengar dari kakakku, Teng Hei tentang ayah kandungku, aku lalu ikut Hei Ko untuk mencari ayah, mencari Ang Hang Chu Bukan untuk berbaik-baik antara anak dan ayahnya, melainkan untuk minta pertanggungan jawab Ang Hang Chu yang menurut Hei Ko telah melakukan banyak kejahatan Nah, kami berdua pergi ke kota raja karena Hei Ko bilang bahwa dia mendengar di kota raja terdapat seorang perwira si Teng yang mengaku sebagai putra Ang Hang Chu Dan selagi kami melakukan penyelidikan, kami mendengar bahwa yang ada seorang perwira si Teng yang sudah setengah tua, bukan perwira Teng Muda Ketika pagi kemarin Hei Ko pergi melakukan penyelidikan, ada orang datang mengabarkan bahwa Hei Ko memanggilku Aku dipancing dan dijebak, dan aku dikeroyok sehingga akhirnya aku tertawan Ternyata Ho Hong Pang memiliki banyak orang pandai, terutama dua orang pemuda yang menawanku itu, Kui Hang mengangguk-angguk Ia sudah tahu dan ia pun tahu bahwa mereka adalah Sim Kiliong dan Teng Cunsek Juga ada Ji San Bi Bahkan baru sekarang diketahuinya pula hal yang mengejutkan hatinya, yaitu bahwa Teng Cunsek adalah putra Ang Hang Chu pula Dan putra Ang Hang Chu yang satu ini sudah menyelundup ke Chin Ling Pai Mempelajari ilmu-ilmu Chin Ling Pai, bahkan melarikan pedang pusaka Hong Chu Kiam dari Chin Ling Pai Kini, ia tersentak kaget, teringat betapa ketika mengeroyoknya, Teng Cunsek tidak memegang Hang Chu Kiam Dan Sim Kiliong juga tidak memegang Gin Hua Kiam Apakah hal itu sengaja mereka lakukan karena mereka menyamar dengan memakai kedok tipis Tidak mengeluarkan pedang-pedang pusaka itu agar ia tidak mengenal mereka?